Ini dia, super big match, bahkan super duper big match. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang belum tanding aja, panasnya sudah berasa bahkan beberapa hari sebelum itu dimulai. Ini pertandingan yang akan bersejarah, ini pertandingan yang serunya bukan cuma di lapangan, tapi serunya juga di luar lapangan, di media sosial, di lingkungan rumah, tetangga, bahkan sampai ke anak-anak kecil yang ada di jalan itu ikut merayakan super big match ini. Pertandingan Persib lawan Persija, pertandingan yang ditunggu-tunggu sama gue, khususnya, sama kalian juga pastinya, lebih baik nonton pertandingan ini, dibanding nonton timnas yang kelompok umur, bukan yang senior. Kalau yang senior, semangat, tapi yang kelompok umur, gue lebih semangat nonton pertandingan antara Persib lawan Persija Jakarta. Ini gak bisa digambarkan dengan kata-kata, ini pokoknya bakal gila banget. Gue mau ngebahas di sini sedikit, karena ini masih beberapa hari, jadi pembahasan gue sepertinya akan gue cicil, mulai dari head-to-head-nya, mulai dari peluangnya apa, mungkin di video-video berikutnya, tapi di sini juga penting banget, banyak yang akan gue sampaikan tentang pertandingan ini. Ya, gue mau langsung mulai. Tapi sebelum itu, gue minta sama kalian untuk di-like video ini. Dengan kalian like, ratingnya jadi bagus, video ini semakin disebar, terus jangan lupa juga kalian sholat dulu, lakukan kewajiban kalian. Yang belum subscribe, di-subscribe. Baik kalian dari anak-anak Jack Money atau Boboto yang suka nyelip-nyelip masuk nonton ke sini, gak apa-apa juga. Karena gue di sini juga gue bahas tentang Timnas juga, nanti kalau kalian gak suka pembahasannya bersih, ya bisa nonton yang tentang Timnas Indonesia-nya. Oke, gue mau kasih tau ada yang baru, ini adalah terobosan fenomenal, terobosan fenomenal dari YouTube. Jadi, biasanya kan gue kalau ngejual minyak wangi gue, gue bilang, cek di deskripsi ada link-nya langsung ke situ. Sekarang gak, sekarang bisa muncul di sini. Tuh, ada di bawah. Gue gak tau sebab sini apa sebab sini. Ini dia produknya. Itu muncul, jadi kalau misalkan lo pencet di situ, jadi YouTube udah kerja sama sama Shopee, kalau lo pencet di situ, langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya, lo bisa belanja di situ. Nanti video gue juga kalau gak salah masih ada di bawahnya. Ini keren banget. Jadi, gue ada dua varian, gue mau promosikan lagi ke kalian. Ada Fresca, ada Bernina. Ini bini gue aja setiap hari pakenya ini. Minyak wangi-minyak wangi yang lama, dia tinggalkan. Ini gila. Ini kemasan yang 50 milinya. Gue juga masih ada kemasan yang 30 milinya. Jadi, lo masuk ke keranjang situ, nanti masuk ke tokonya gue. Lo bisa pilih-pilih itu. Ada yang 30 mili, ada yang 50 mili. Ini sih gue bukannya karena produk gue. Gue ngebangg-ngebanggain. Tapi emang gila ini. Memang ya salam banget. Jadi, langsung cek tuh barusan itu muncul di bawah. Jangan keburu hilang. Kalau hilang, back lagi. Kurangin 30 detik. Pencet lagi. Oke? Gue mau mulai. Super-duper big match. Pertandingan yang akan dimenangkan oleh Persija. Ya salam. Amin, insya Allah. Gak apa-apa. Jadi doa aja. Anggep ucapan kita menjadi doa. Sebelum gue mau ngebahas tentang Persiblaun Persija, gue mau coba mengevaluasi sedikit pertandingan antara apa? Kita yang kemarin cukup kerepotan melawan dewa. Memang dewa yang gak bisa dilawan. Cuman harusnya kita bisa dengan sangat gampang memenangkan pertandingan itu sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang gue membahas disini yang membuat kita kemarin gak bisa menang. Dan ini harus menjadi bahan evaluasi karena kita mau menghadapi Persib. Ini harga diri. Wah, ini kalimat harga diri ini akan menjadi trending nanti karena baik dari kubu Persija, dari kubu Persib juga. Semuanya ngomongnya harga diri. Karena memang benar ini harga diri. Apalagi buat Carlos Peña, dia belum pernah merasakan ini. Banyak yang ingetin. Gue juga mau ngingetin dia. Jangan nanggap remeh pertandingan ini. Ini pertandingan yang akan menggelegar. Jadi lo mesti serius. Jangan coba-coba strategi. Kalah. Bisa bonyok. Kagak, bercanda, bercanda. Oke. Jadi catatannya, lini belakang sebenarnya Persija udah gak ada masalah. Gue ngeliat ada Rizky Rido. Gila, luar biasa ini manusia. Ada Kudela penyeimbang. Oke, larinya melambat. Tapi dia bisa menyeimbangi lini belakang. Jadi antara Rizky Rido dan Ferrari itu seimbang ketika ada si Kudela. Walaupun larinya melambat, tapi orang-orang masih fenomenal. Ferrari, jangan lo tanya. Kemarin dia menjadi man of the match. Pemain terbaik di pertandingan melawan Dewa. Cuman catatannya, kalau misalkan lini belakang kita yang jadi pemain terbaik, mau itu keeper, mau itu back, tandanya kita keserang mulu. Jadi harusnya kita gak bangga, tapi kita memang bangga sedikit. Jadi si Ferrari mainnya bagus, Rizky Rido mainnya bagus, Kudela mainnya bagus. Eduardo juga ada catatan di sini. Eduardo itu bahkan dia menjadi nomor urut lima top penyelamatan. Jadi penyelamatan dia paling banyak. Sebelah save, kalau gak salah. Untuk si Eduardo, keeper kita ini, jangan lo anggap dia gak jago-jago ternyata. Bahkan di statistik, jadi nomor urut lima di Indonesia, menjadi keeper yang paling banyak penyelamatannya. Lagi-lagi karena kita keserang. Jadi tapi bagus, teruji dia ke skill-nya dengan kita banyak keserang kemarin. Jadi lini belakang gak usah diperhatikan, Lini belakang gak usah dikhawatirkan, karena lini belakangnya insya Allah kita sudah cukup solid. Oke? Sekarang ke tengah, gue ngeliat ada Rizky Fandi sama Hanif Syahbandi. Gue gak bilang mainnya jelek, dua-duanya bagus mainnya. Cuman bagi gue, Rizky Fandi dan Hanif Syahbandi ini sayang kalau misalkan digabungkan. Jadi kalau dia dimaininnya bareng, itu sayang banget. Karena tipikalnya sama, dua-duanya lebih condong bertahan. Harusnya kita, kalau ada yang satu bertahan, satu yang lebih menyerang. Walaupun Hanif Syahbandi nyerangnya bagus. Dia sampingnya takbul juga. Dia pemain tengah, tapi yang maju-maju ke depan, gue tahu itu. Tapi tipikal dia tuh pejuang, dia tuh fighter gitu, yang buat ada diri di tengah. Harusnya, kalau mau ada satu fighter, ada satu yang flamboyan. Misalkan kayak Abimanyu. Cuman Abimanyu mungkin mentalnya lagi drop, kadang-kadang dia main kemarin ancuran-ancuran, bunuh diri lagi. Bahkan, selain dia, ya gue belum menemukan opsi sih. Mungkin karena karus penya terbatas pemainnya. Jadi, si Hanif Syahbandi harus digabungin sama si, si Rizky Fandi gitu. Harusnya sih idealnya, enggak. Itu kayak zaman Thomas dulu juga. Jarang banget digabungin. Waktu itu, pas digabungin juga, gue komplain sama kayak gini. Karena menurut gue itu enggak pas gitu. Dua tipikal yang sama, ada di tengah, kayaknya nyerangin nanti agak-agak repot gitu. Oke? Terus, siapa lagi? Gaios. Gaios juga, dia mainnya bagus banget. Bahkan musim ini, dia lebih bagus daripada musim sebelumnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dia juga masuk ke nomor urut 5, sebagai pemain paling banyak cetak peluang. Gila lo. Ini orang bikin peluangnya banyak banget. Walaupun belum ada yang jadi gol, tapi, paling enggak dia, apa, udah membuat tim ini, memiliki peluang gitu. Bagus. Lo kalau merahatiin mainnya si Gaios, selain dia bikin peluang, dia sekarang berani turun ke belakang, dia lari-larian, dia pejuang, sliding. Bahkan dia kayaknya lebih fit, dibanding musim sebelumnya. Gue, gue sangat suka dengan pemain satu ini, si Gaios ini. Oke? Terus, Riko Simanjuntak, Riko Simanjuntak, sisanya bagus, tapi agak sedikit kebingungan, beberapa momen di pertandingan. Ada serangan balik, yang udah gue bahas sebenernya. Serangan balik itu, yang ada Rio Matsumura, Gustavo Almeida di depan, terus ada Riko Simanjuntak, harus jadi passing, tapi, Riko malah muter-muter, kayak kebingungan, harus ngapain, nah itu salah satu yang, menjadi catatan sama dia, karena kurang berani ngambil keputusan mungkin, atau karena, memang, yang dilihat, temen-temennya, gak di posisi yang pas. Gue gak tau. Tapi, ada beberapa hal, yang terlihat, Riko Simanjuntak itu, agak kebingungan di pertandingan kemarin. Gue gak bilang, dia jelek di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang gue bahas di pertandingan sebelum ini, yang lawan Dewa gitu. Gak semua pemain itu, harus main 100% jago setiap hari. Ronaldo juga ada, ada baunya gitu, gak selalu wangi permainan dia, dia wajar-wajar aja. Nah kemarin, Riko Simanjuntak lagi bau aja gitu. Mudah-mudahan, ntar lawan Persib, biasanya semangatnya nambah, dan dia selalu bagus ketika lawan Persib. Bahkan, Riko Simanjuntak menjadi momok berbahaya, untuk Persib Bandung. Persib apa Persib sih? Gue bingung ya. Ada yang ngomong Persib, ada yang ngomong Persib. Kalau dilihat dari, singkatannya, persatuan harusnya per, bukan per ya. Masa persatuan? Gak usah kita bahas, gak penting. Ntar kita tanyain lagi dia, pasti ada yang komen di bawah. Udah bang, jangan bahas-bahas kita. Gak Persib, gak makan. Ya salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue bersahabat banyak banget, dengan anak-anak Boboto. Gue ke Bandung, semuanya pada baik sama gue, dan gue gak ada masalah. Kita senggol-senggolan dikit, karena mau ada pertandingan, oke lah. Ini, untuk apa, membuat pertandingan ini semakin, semakin dahsyat. Senggol-senggol dikit, gak apa-apa boleh. Gue juga disenggol-senggolin, gue juga ketawa-ketawa aja. Oke? Terus, Riko Ude, Ryo. Ryo Matsumura, memang terlihat lebih maruk. Maruk emang ini orang, gocek-gocek emang. Tapi dia, selalu memberikan peluang juga gitu, kayak si Gaios. Bahkan, dia masuk ke nomor urutan, sorry, dia masuk ke, asis of the week. Dia, nomor urut satu, asis of the week, itu yang ketika dia asis ke si, Hanif Shahbandi. Gila, itu fenomenal. Jadi, banyak kesalahan yang dilakukan sama dia. Tapi, ada satu yang benernya, itu jadi ngebantu tim gitu. Ini si Ryo Matsumura. Megelin, tapi nyenengin dia akhirnya. Bagus? Ya, bagus lah. Ini orang bagus. Cuman, kadang suka megelin aja, emang sering gocek-goceknya. Tapi, dia masuk top asis. Dan, dia juga, asisnya udah beberapa kali di persi. Jadi, oke. Nah, si Gustavo, lini depan, ini orang sial aja. Dia ada satu peluang terbuka. Itu yang dia sundo, itu bolanya mencong ke sana. Harusnya bisa jadi gol. Itu gila. Open play itu 98% mungkin jadi gol. Gak tau kenapa. Ini orang sial banget. Bukan jelek. Lo tunggu sampai setengah musim. Ini orang bagus, gila. Bahkan dia top score, top score nomor urut ke 3 di Liga Indonesia. Apa dia, 3 apa, kalau gak salah nomor urut 3 di Liga Indonesia. Dia udah nyetak 3 gol, kalau gak salah. Bagus lah ini orang. Ini orang bagus. Lo mau ngarepin siapa lagi selain dia? Si Mik Bang! Ya salam! Jangan lo bahas. Si Mik, yang biasanya gue bilang selalu main, play-nya ternyata gila juga. Kata play-nya nih orang gak bisa nih. Udah duduk aja loh. Ere si Mik gak pernah dimainin sama Carlos play-nya. Thomas tuh masih baik sama si Mik loh. Carlos play-nya agak sedikit kejam. Ini tegas nih orang. Oke? Terus, apa namanya, si Gustavo, depan gawang udah berapa banyak. Yang pasti, nah catatannya, catatannya adalah, si pemain-pemain persija ini, kurang berani untuk eksekusi nendang gitu. Dari luar kotak terutama. Jadi kayak gue ngeliat beberapa kali persija, udah di luar kotak yang harus ditendang, dia oper ke temannya. Jadi kalau gue mikirnya gini, gue nendang takut gagal, gue kasih lo aja deh. Yang penting gue aman. Lo buk gagal kayak urusan lo. Kesannya seperti itu. Tapi gak begitu. Cuma menurut gue kesannya itu, kesannya seperti itu. Oke? Terus, apa lagi? Kemarin juga pertandingan, gue kira bakal sepi. Ternyata hampir 20 ribu yang datang. Gue pas, gue bikin vlognya, gue pas datang, gue bilang, di luar biasanya. Kan gue kan selalu ke FX dulu ya. Kalau di GBK, gue ke FX dulu, gue makan-makan. Itu biasanya anak-anak dejek semua. Ini gak ada sama sekali. Gue masuk ke pelataran GBK, gak ada anak dejek. Gue bilang, apa gue ke pagian, apa emang sepi. Pas gue masuk ke dalam juga emang sepi banget gitu. Tapi herannya gue, 15 menit setelah pertandingan, tiba-tiba GBK hampir full. Dan total yang tercatat, yang hadir itu sekitar 17 ribuan. Lumayan, banyak banget ya 17 ribu yang hadir ke GBK. Gue ngeliat sih mungkin, karena sebelumnya ada pertandingan timnas, jadi anak dejek udah habis beli tiket timnas mungkin. Jadi, gak mikir dua kali ketika dia harus beli tiket lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Oke? Dan gue menyarankan buat kalian juga nanti, ketika lawan Persib Bandung, jangan berangkat ke sana. Gak usah ngapain. Gak usah keren-kerenan. Lu cuma mau masang story, lu mau masang postingan doang, kalau lu berangkat ke Bandung, yang harusnya anak-anak di sana itu gak bikin ulah, dengan kalian pancing ke sana, nanti mereka malah bikin ulah akhirannya. Jadi, jangan nanti ketika ada sesuatu, terus kita salahin. Wah, gila, Boboto tuh anak dejek digubungin. Misalkan ada. Jangan salahin dia. Lu jangan datang ke situ makanya. Begitupun pas pertandingan yang sebelumnya, anak-anak Boboto datang ke Jakarta, terus pada kesel karena di sweeping, apa segala macem. Iya, lu kalau gak mau di sweeping, lu jangan datang. Simple aja. Begitupun buat kita. Jadi, jangan nanti lu di sweeping, tapi lu nya malah nyamperin ke sana gitu. Jadi, jangan play victim. Kalau saran dari gue, dan ini udah aturan bahkan, jangan ke sana. Nonton aja di rumah. No bar lah. No bar sama anak Jack Pania, seru-seruan. Bahkan mungkin gue berharap Persija bikin no bar di bioskop lagi. Asik banget nonton di sana. Kalau mau di rumah, di rumah. Yang penting, jangan datang ke sana. Jangan bikin suasana yang agak sedikit kondusif ini, menjadi gesekan lagi ketika nanti ada sesuatu yang gak kita inginkan. Oke. Terus ada yang bilang kayak gini, ada gosip katanya kalau pertandingan lawan Persija kalah, Persija lawan Persija kalah, nanti Carlos Pania akan dipecat. Gue rasa enggak. Gue rasa enggak begitu segitu, apa, cerobohnya manajemen Persija untuk pecat pelatih. Jadi, enggak melulu baru lima pertandingan bahkan. Tiba-tiba main enggak bagus, dipecat. Baru lima pertandingan. Ini kebiasaan klub di Indonesia gitu. Enggak percaya. Pelatih ini butuh waktu. Pelatih ini butuh setengah musim mungkin, waktu yang ideal untuk menentukan pelatih ini bagus apa enggak. Contoh, Thomas Doll. Thomas Doll ini dia sebenarnya bagus. Dia dikasih materi pemain yang ambur adul kayak gitu aja, masih oke, masih bisa bertahan. Bahkan hampir juara, kita dari kelas main kedua gitu. Nah, gue kalau misalkan pelatih performanya jelek, karena materi pemainnya jelek, kita enggak bisa nyalahin pelatih sepenuhnya. Emang, sekarang Carlos Pania, dia, apa namanya, kualitas pemainnya enggak jelek. sekarang, kita punya Gustavo Ameida, kita punya Rico, ada Witan Suleiman, bayangin. Terus ada Rio Matsumura, ada Hanif di tengah, ada Rizky Rido di belakang, ada Ferrari, ada Eduardo. Materi pemain kita, kita ini bagus banget. Materi pemain Persija Jakarta ini sangat amat bagus. Jadi, kalau performa Persija enggak bagus, bisa kita nyalahin si pelatihnya. Cuman, enggak cuman lima game. Nanti, setengah musim, atau satu musim. Kontraknya pun bahkan satu musim gitu. Jadi, kalau lo punya pelatih, kalau tim lo maennya buruk, tapi lo punya materi pemain yang bagus, itu salahnya pelatih. Tapi, kalau lo tim lo buruk, materi pemain lo emang buruk, belum tentu salah di pelatih. Emang pemain aja enggak bisa. Sekarang yang terjadi di caravannya, gue ulangin sekali lagi, materi pemainnya bagus, kalau performa kita buruk, sampai setengah musim, berarti itu kesalahan adanya di, strategi dari si pelatih. Oke. Sebelum gue mau ngebahas yang tadi, ada sedikit hasil komdisk buat Persija. Ini jadi catatan juga buat kita. Jangan ngulangin lagi. Kenapa? Karena, ada lemparan ketika kita ngelalan Persis Solo, enggak salah ya. Ada lemparan ke lapangan sampai 3 kali, dan kita dapat denda 20 juta. Korek. Gue lihat depan gue emang. Gue ngelihat kalau enggak salah ada korek. Bahkan pemain dari Persisnya ikut-ikut ngangkat, sama Riko diambil, kalau enggak salah. Terus ada yang lempar roti juga. Ada yang lempar roti juga. Jadi Persisnya emang luar biasa. Pas lo masuk ke dalam stadion, lo dikasih minuman gratis, lay mineral, sama lo dikasih roti gratis. Jadi supaya lo sepangat untuk meneriati, atau ngecan di pertandingan gitu. Jadi dapat minum gratis, dapat roti gratis. Nah, roti ini makan! Bukan lo buang ke lapangan teroti. Jadi kena 20 juta. Harusnya teroti mungkin harga 5 ribu, lo makan jadi manfaat, malah lo buang lagi. Yang kagak-kagak aja, ngejek money. Tapi enggak apa-apa, 20 juta. Ini jadi pelajaran, buat kita, jangan lempar-lempar lagi ke lapangan gitu. Cukup. Biarpun roti, kena enggak benjo, ya tetap aja. Sayang, pentingan lo makan. Daripada dilempar. Terus, sedikit aja ya, Boasalosa juga kena hukuman. Dia kena dendak 5 juta. Ini agak unik juga. Dan larangan dua kali bermain. Karena apa? Nonjok steward. Puset. Ditonjok. Seada deh. Gue enggak lihat videonya, gue cuma baca hasil komdis. Ditonjok. Jadi gue kelihat pon, aur-auran permainannya, kasar, apa segala macem. Gue ngelihat Liga 2, Liga 3 begitu. Ya ternyata, sekelas mantan pemain tim nasional juga melakukan hal yang sama. Jadi buat bapak-bapak yang duduk di DPR, kalau kalian enggak bangga dengan proses-proses ini, bangganya main kayak gimana gitu. Oke. Lawan. Persib. Bandung. Ini dia. Sedikit aja. Karena gue akan bikin beberapa episode nanti. Ferrari bilang, kami akan introspeksi diri soalnya banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan. Ferrari yang bilang, introspeksi diri karena banyak peluang yang enggak bisa dimanfaatkan. Harusnya ngomong striker, bukan ente. Ente back. Jadi jangan singgung-singgung teman-teman di depan, tapi enggak apa-apa. Ini untuk menyemangati mungkin. Oke. Persib. Main sebagai tuan rumah di Jalak Harupat dan pertandingannya akan berjalan sore hari. Enggak tahu kalau ada perubahan, tapi mungkin sore hari ini karena meminimalisir tingkat kerusuhan yang akan terjadi mungkin. Karena kalau malam lebih mencekam suasananya. Kalau sore lebih bisa diorganisasi mungkin dari pihak kepolisian. Enggak apa-apa. Bagus-bagus aja. Cuman mudah-mudahan datangnya pemain pesija ke sana enggak pakai rantis. Mudah-mudahan datangnya pemain pesija disambut dengan hangat bis biasa dikawal sama teman-teman dari Boboto. Ya ledek-ledekan boleh lah. Panas-panasan boleh. Cuman jangan sampai si pemain kita itu merasa enggak jaman ketika bermain sepak bola. Oke? Terus ada yang apa, ada yang unik cara beli tiket pertandingannya. Gue cukup tersita sih. Memang ini jago banget sih manajemen dia. Strateginya top. Jadi Persib mau ngelawan port kalau nggak salah. Hari ini hari gue bikin video. Mungkin pas gue upload pas lagi tayang pertandingannya. Lo kalau mau beli tiket nanti lawan persija lo harus beli tiket dulu yang lawan port. Belinya di aplikasi Persibnya. Jago juga gue pikir. Gue bacanya begitu ya. Gue nggak tau terjadi apa nggak. Tapi yang gue baca di media seperti itu. Gue bilang ini strategi yang cukup gitu gitu. Kalau lo mau beli pertandingan kan yang mau beli pertandingan lawan persija kan banyak pas ini. Banyak kan anak-anak dari sana yang pengen nonton pemain-pemain kelas dunia bermain gitu. Tim terbaik di dunia main. Makanya sepertinya akan laku tiketnya. Karena mungkin anak-anak Boboto pengen lihat tim terbaik di dunia bermain melawan timnya. Dan memenangkan pertandingan. Ya salam. Amin insya Allah. Doa aja. Jangan panas. Seru-seruan aja. Jangan terus. Waduh. Bang. Lo ngomong yang bener ya. Imah dimana? Kuahing di tangan. Ya salam. Jangan. Tenang aja. Sabar. Kita seru-seruan aja. Oke. Kelas main Persib dan Persibnya juga nggak jauh-jauh amat. Dia di atas kita 1 poin. Dia 9. Kita 8. Di urutan 4. Kita ke 5. Kalau nggak salah. Gue nggak tau deh. Iya. Persib ke 4. Dia bener. Persib ke 4. Kita ke 5. Dan P-nya bilang. Karos P-nya bilang. Kalau ini. Pertandingan ini akan menjadi kebangkitan untuk Persija Jakarta. Dan mungkin ada pembisik-pembisiknya ke dia. Kalau memang pertandingan ini apa namanya menjadi pertandingan yang sangat penting untuk kita gitu. Bahkan ada orang yang mikir mau juara mau agak bodo amat. Yang penting pertandingan ini kita menang. Gitu. Kurang lebihnya. Saking pertandingan ini cukup krusial. Oke. Nanti next content gue akan bahas tentang apa namanya statistik atau head to head atau peluang atau pemain yang mana yang cedera pemain yang mana yang bisa masuk mungkin lebih mendetail lagi di apa di konten berikutnya. Dan gue ingatkan sekali lagi parfum gue kalau disini gak muncul lagi si Shopee-nya lo ulangin lagi dari awal nanti muncul si Shopee-nya tapi gue coba ya gue coba yang satu gue munculin di awal yang satu yang ini gue munculin di akhir lo masuk ke profil Shopee gue nanti lo bisa pilih ada yang 30 mili ada yang 50 milinya tapi gue saranin lo beli yang 50 mili karena ini baru banget gue upload baru banget jadi baru gue upload jadi pembeliannya masih 0 kalau lo beli nanti ada 1-2 girang gue jadi beli kasih review yang bagus-bagus sebelumnya gue ngucapin terima kasih buat kalian oke sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh